Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sama saya Bang Tekso disini ya Jadi di depan kita ini ada Poco lagi Nah ini Poco M3 ya Keadaan mati total Jadi bilang pemilik HP ini tuh ya sudah lama ya Kondisinya mati dan tidak terjadi apa-apa Oke kita akan coba langsung cek ya dengan smart USB Bagaimana reaksinya saat kita coba cas Saat saya coba cas itu keterangannya hanya 0,1 ampere ya disini Ini tidak ada respon ya getar pun enggak Jadi hanya 0,1 ampere Saya cabut Coba lagi Sambil di oblek-oblek ya Siapa tau ininya Ya 0,1 ampere ya Kondisinya mentok di 0,1 ampere Oke kita coba bongkar saja ya untuk Poco M3 ini Dan kita coba bongkar saja ya selamat menikmati oke ini dia kondisi mesinnya kita pastikan dulu untuk di baterainya oke muncul sudah ya 3,8 nah ini sudah kita pastikan baterai sudah bagus tinggal kita cek lagi kenapa kok dia di charge gak respon ya bismillahirrahmanirrahim ini kondisi baterai sudah full ya tapi masih tetap ya 0,1 ampere ya ini masih tetap ya oke kita langsung bongkar saja ya kondisi mesin masih mulus ya belum pernah ada garapan oke kita coba yang ini oh ini sisa fluk ya bekas fluk ada kayak bekas fluk ini berarti sudah pernah digarap nih untuk PMI 632 nya oke oke jadi HP ini sudah bekas garapan ini ada fluk ya saya bersihkan dulu dengan tisu ini PMI 632 biasanya kalau 0,1 itu HP dicolok ke PC dia biasanya kalau Poco M3 detek Qualcomm ya 9008 dan itu umum terjadi kerusakan di sini ini di APT ya ini kita lepaskan kalengnya kalau rada susah gunakan penjepit begini juga bisa sambil dicengatkan ya oke sudah sudah kita lepas kalengnya lalu kita akan goyang sedikit ini AC APT nya ya kita goyang sedikit APT nya jadi biasanya terjadi pad connect ya di di kaki APT nya itu yang sering terjadi dah gitu aja kita tinggal tunggu dingin aja oke jika sudah rada dingin kita lepaskan namun jika kita sudah goyang APT nya dia masih tetap kita harus ganti ya APT itu sekarang kita coba tes dulu ya tes dulu ya kalau tadi itu di charge hanya 0,1 ini apakah ada perubahan bismillahirrahmanirrahim ya perhatiin pocongnya langsung keluar ya oh ini tiba-tiba seperti ini ya ini habis diapain ya ini habis di flash atau bagaimana ya seperti ini dia keterangannya perangkat perangkat tidak dapat dihidupkan jika anda mencoba memulai ulangnya memperbarui memperbarui MIUI ya berarti ini mungkin HP mati setelah update MIUI ya dia langsung mati tapi kok bisa ya imbasnya ke APT oke kita coba biarkan dulu ya dan ini gak boleh sampai mati kita biarkan dulu dan untuk konsumsi arus ampernya masih stabil 1,7 ya oke teman-teman ini dia auto restart ya tapi ini alhamdulillah konsumsi arusnya masih stabil ya 1,6 amper nih kita tunggu aja apakah bisa nampil ke menu ya saya gak tau nih habis diapain update sistem atau apa mungkin awalnya dikira atau dikira program yang crash ya mungkin padahal kasus Poco M3 itu banyak di APT nya ya oke teman-teman ini udah masuk ke tampilan seperti ini jangan menutup area earphone selalu begini ya oke kita cabut ini kalau kurang masuk ini agak susah untuk tombolnya saya press kan dulu ya oke ini saya cabut dulu ya rada susah ini ini azan saya stop dulu ya ininya karena kurang pas oke teman-teman kita lanjut kembali ya azannya sudah selesai ini sudah saya rapikan langsung ya karena tadi mesinnya kurang nempel ke itu nya jadi biar langsung gampang ya untuk tombol power sama volume nya oke bismillahirrahmanirrahim ya muncul kocong ya jadi ini kemungkinan besar ya HP ini tuh setelah update system ya kelihatannya karena setelah HP ini nyala dia langsung update system memperbarui MIUI mungkin ya mungkin ya karena chronologi nya gak ditulis jadi HP ini mungkin awalnya itu update system setelah update setengah jalan lalu mati ya nah pertanyaannya biasa kalau gagal update itu kan rusaknya di program atau crash ya ini tidak lagi di program crash tapi di APT nya itulah kasus aneh untuk di Poco M3 itu seperti itu oke ini sudah nyala nah ini penutup kalengnya jadi penutup kalengnya ini dipasang lagi gak boleh dipasang boleh gak ya gambar pola polanya apa ya saya lihat dulu untuk di ini polanya kayak gini ya ini ditutupnya polanya L oke ini sudah terbuka ya dan nah ini Alhamdulillah sudah kelar ini jadi semua berjalan dengan baik saat di cas juga berjalan dengan normal ya konsumsi arusnya 1,6 ampere ini konsumsi arus yang normal jadi hp ini siap untuk digunakan kembali ya jadi buat teman-teman jika dapati kasus yang sama mati total Poco M3 hanya 0,1 coba colokkan ke komputer jika detect 9008 biasa tersangkanya itu di APT ya oke ini mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya tetap semangat sampai jumpa bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati